oke kembali lagi bersama channel tutorial blog dan games pendidikan anak usia dini kali ini saya akan menurutkan bagaimana kita menginstall sebuah website atau beberapa website dengan hosting yang sudah ada sebelum untuk melakukan install chip pada chip panel sebuah seharusnya ya Anda harus membeli domain dan hosting terlebih dahulu sebelum menginstallnya itulah karena pada video yang lalu saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara membeli domain dan hosting di sebuah service providernya kali ini karena sudah di setuju ya saya install langsung saja kita login setelah Anda membeli domain dan hosting Anda akan melakukan email notifikasi yang intinya adalah bahwa website Anda sudah siap untuk digital ikuti caranya petunjuk badaya email tersebut Oke ini juga mendapat email dari egos kita klik login dalam cpanel website hosting kita nah never aja oke ini adalah domain yang saya beli tadi dengan ini temennya masih standar kita cari software yang bernama Fantastico Deluxe atau Softaculous kita Scroll kebawah ada jidangnya bisa di sini klik ya kita lakukan adalah diskusi yang berhasil dengan aplikasi yang digunakan di sepulangan di tempat itu saya kasih telah mengemaskan menu yang ada dalam cpanel nanti dalam website kita jika ingin membuat website baru kita addon domain umpamanya kita tadi adalah dapurpendidikan.com kita akan melakukan saya.dapurpendidikan.com maka kita pakai addon domain atau subdomain juga bisa karena fantastic Google tidak ketemu-temu atau mungkin kelewatan saya kita akan pakai software plus oke kita klik software plus nah akan muncul halaman baru yang menawarkan pack kita itu akan memakai CMS apa WordPress, Abante, Presta, Jomla, HBBB tempo mungkin juga ada trupal dan lainnya juga ada paling favorit ya kita pakai WordPress klik langsung saja install oke install kita pakai ya silahkan Anda mau pakai www atau tidak ya untuk menyiap untuk lebih biar gimana gitu ya kita pakai www saja ini adalah domain directory nya kita bisa saja dan sementara nah untuk password admin ya kita edit passwordnya ini adalah email kita klik kalau sudah kita klik install nah ternyata dapurpendidikan.com sudah sukses kita ke ini adalah tampilan default blog yang pertama kali kita install dengan menggunakan CMS WordPress ini adalah pos stock devilnya dan atau selamat menikmati